Dokter, bagaimana cara pemberian vaksin MMRV pada anak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi, kambernya ini dari Bepom mengeluarkan izin edar untuk vaksin MMRV di Indonesia. MMRV itu boleh dibilang masih saudara, ya. Saudaraan sama MR dan MMR. Bidanya kalau MMR itu isinya morbili, mams, dan kubela, kalau MMRV, ketambahan satu, yaitu varisela. Jadi, ada empat vaksin dalam satu pemasan. Yang mana itu saja bisa menghemat, ya. Bisa menghemat karena jumlah suntikan lebih dikit, perlindungannya lebih banyak. Jadi, menambah khas tanah pervaksinan di Indonesia. Cuma bagaimana jadwalnya? Kalau dari jadwalnya kita lihat, di CDC Amerika rekomendasinya adalah dua kali pemberian dengan dosis pertama pada usia 12 sampai 15 bulan, dan dosis keduanya diberikan pada usia 4 sampai 6 tahun. Cuma bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia, kita lihat jadwal rekomendasi IDAI 2020 memang tidak disebutkan secara langsung, ya. Kalau vaksinnya empat tadi, MMRV. Jadi, belum ada. Kalau vaksin MMR aja dan vaksin varisela aja, ada. Cuma kalau barengan jadi empat, kita belum tahu, nih. Jadi, kita lihat aja di tahun depan mungkin, ya. Mudah-mudahan kan biasanya tiap tiga tahun diupdate, tuh. Rekomendasi vaksinasi dari IDAI. Jadi, tahun depan keluar sekalian dengan vaksin COVID pada anak. Ya, gimana tuh? Apakah memang ada pemberian rutin ke depannya atau seperti apa? Jadi, kita tunggu aja tanggal mainnya. Sementara ini, ya, kita bisa merujuk ke literaturnya Anda, yaitu dari CDC di Amerika. Dosis pertama di antara usia 12 sampai 15 bulan, dan dosis kedua antara usia 4 sampai dengan 6 tahun.